Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Menikah adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan Yang dipersatukan oleh ikatan lahir dan batin Dengan tujuan hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah Menurut hukum syariat Islam Setiap manusia tentunya menginginkan pernikahan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya Yang dikenal dengan sebagai pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmat Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW Seorang perempuan dinikahi karena empat hal Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya atau keislamannya Niscaya kamu akan beruntung Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Sahabatku yang dirahmati Allah Dalam kitab Ihya Ulumuddin Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Dalam bab adab menikah Memberikan bocoran kepada laki-laki beriman Agar tidak menikahi enam sifat wanita yang seperti ini Siapa saja kah dia? Namun, alangkah baiknya para sahabatku untuk terus menyimak video ini sampai selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap Supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Yang pertama adalah Al-Ananah Wanita dengan sifat ini sering mengeluh dan mengadu Menikahi wanita seperti ini dapat menghambat tercapainya kedamaian dalam keluarga Mengeluh hanya akan memunculkan masalah tanpa memberikan solusi Bahkan dapat menguras emosi suami Sementara itu, mengadu seringkali merusak hubungan baik dengan orang lain Termasuk kerabat dan sahabat Hal ini menjadi lebih kompleks jika istri sering mengadu terhadap orang tua suami Lalu yang kedua adalah Al-Mananah Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu Menikahi wanita tipe seperti ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarganya Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk syurga bersama-sama Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut Lalu yang ketiga adalah Al-Hananah Wanita dengan sifat ini cenderung suka menceritakan dan membanggakan orang-orang dari masa lalu Jika dia janda, dia akan membanggakan mantan suaminya Jika dia belum menikah sebelumnya, dia mungkin membanggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya Bahkan dia bisa membanggakan saudaranya atau temannya di depan suaminya Lebih buruk lagi, jika dia pernah pacaran sebelum menikah Dia bahkan bisa membanggakan mantan pacarnya di depan suaminya Semoga Allah memberikan hidayah Lalu yang keempat adalah Al-Haddaqoh Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar Mudah tertarik dengan suatu barang atau produk dan suka meminta suami membelikannya Bisa dikatakan boros dan konsumtif Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami Wanita tipe ini menguras kantong suami Meskipun suaminya orang yang kaya, boros, tetap tidak baik dan tidak disukai oleh agama Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram Karena permintaan istri yang berlebihan Lalu yang kelima adalah Al-Barokoh Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna Al-Barokoh Makna yang pertama adalah Dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami Berhias sepanjang hari termasuk sikap yang berlebihan Berlebihan dalam belanja kosmetik Dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya Apalagi jika niatnya bukan untuk suaminya Lalu tipe yang kedua adalah wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendiri Dengan kata lain, dia adalah tipe pemurung Bagaimana keluarga bisa sakinah, mawaddah, warahmah Kalau sang istri suka berbuat demikian Kemudian yang keenam adalah Al-Shaddaqoh Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara Dalam hadis disebutkan Allah membenci orang yang thar-tharin atau banyak cakap Mutashaddiqin atau banyak bicara Hampir setiap hal di komentari Dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat Ada hal yang wajar saja di komentari negatif Apalagi jika ada kesalahan Menikahi wanita tipe seperti ini Sulit bagi suami menemukan kedamaian Karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suaminya Apabila ia melihatnya Mentaati apabila suaminya menyuruhnya Dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya Dengan apa yang tidak disukai suaminya Hadis riwayah Imam Ahmad dan Imam Nasa'i Sohabatku yang dirahmati Allah SWT Itulah enam sifat nasihat dari Imam Al-Ghazali Yaitu enam sifat wanita Yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki menurut Islam Semoga kita semua dapat membangun pernikahan yang harmonis Dan diridoi oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!